sulit banget nih guys, mengapa bahasa Malaysia sulit untuk orang Indonesia culture shock bahasa basic yang dari Indo ke Malay ini bahasa basic banget tapi gue gak ngerti dari awal karena gini, sekali lagi gue tekankan bahasa Malaysia itu kurang diketahui oleh orang Indo cuman tau dari upinipin, to upinipin udah upinipin ya bahkan artis-artis Malaysia jarang ada di Indonesia betul, memang aku tak ada pandang nafi kan jadi kita gak ngerti apa yang dia omong, gak pernah tau daily speakingnya orang Malaysia tapi artis Indo ada di Malaysia, lagu Indo di Malaysia, sinetron Indo di Malaysia jadi orang Malaysia udah familiar sama bunyinya manusia Indonesia nih mirip katanya sahabat Sarawak ya jadi awal banget gue datang, gue kan mau ngeprint ya terus lagi tu dia nanya nih, cepet banget lagi ngomongnya kalah ke tem putih? kalah ke tem putih? kalah ke tem putih? tapi cepet, kalah ke tem putih? lo tau gak? kalah ke hitam putih? macam tu lah ha? 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 sumpah gue udah kayak orang budak pekak telinga tau gue langsung kayak, ya Allah Robby, ya Allah dan then pas dia ngomong pelan-pelan gitu yu nak kalah ke tem putih? oh, faham mau hitam putih atau mau warna gitu ha? ha? ya astagfirullahaladzim lo tau gak? gue beli donat kan ini, ini, ini orang Indonesia datang ke Malaysia enak lagi kan gue udah kayak Malay aja nih dengan muka gue begini kan bukan bukan muka-muka luar gitu terus dia langsung kayak nak sekali ke asing nak asing ke sekali oh gitu lah gue langsung bingung nak asing ke sekali asing ke sekali apaan sih gitu gue langsung bingung asing ke sekali apaan terus dia langsung pake Inggris kan you want to separate it or put it all together gue langsung kayak oh gabung apa pisah ah, bener Indonesia ngomongnya gabung apa pisah kalau disini ngomongnya sekali ke asing sekali ke asing ya pokoknya gitu kan gue udah bilang beda banget ininya maknanya gitu mungkin bahasa yang kita gunakan sama tapi makna semantiknya beda banget so, kalau orang yang bilang ah, sama aja sama aja mirip sumpah ada yang sama ada yang tidak lu yang ngomong sama aja sama aja mungkin lu udah punya kekuatan tower berapa di otak lu yang udah bisa menyerap bahasa banyak gitu ya gak semua orang otaknya sama kayak lu jadi jangan ngejudge kayak Indonesia, Malaysia sama aja bahasanya beda banget makna semantik oke guys so, itulah dia pusing nih guys mengapa bahasa Malaysia ni sulit untuk orang Indonesia tapi kalau orang Malaysia ni senang nak faham bahasa Indonesia ni betul lah apa yang diperkatakan oleh ini daripada akaun TikTok eh akaun TikTok Juarez Aprio link ada saya sediakan di ruangan deskripsi ok boleh nak tengok terus ke channelnya boleh lah di tekan terus di link boleh follow akaun Juarez Aprio ok alright jadi betul juga apa yang diperkatakan oleh berada ni guys dia mungkin baru pertama kali kot dia datang and then dia culture shock bahasa basic betul lah beramai yang cakap kalau bahasa kita hampir sama betul lah hampir sama tapi tak 100% sama kan kita boleh faham sedikit dan orang Indonesia datang sini pun boleh faham sedikit itulah dia berbeda berbeda ha kalau kita nak pergi luar negara ke tempat yang lain ok macam di area-area ha kita pergi Amerika ke kita pergi Switzerland ke kita pergi India ke memang tak faham langsung lah betul tak guys tapi Malaysia pergi Indonesia atau Indonesia pergi Malaysia kita boleh faham tak 100% sama tapi boleh faham itu kelebihan yang ada kepada Indonesia dan juga Malaysia tapi tak 100% macam yang diperkatakan oleh sahabat kita ni Malaysia lebih senang untuk faham bahasa Indonesia sebab kami orang Malaysia ni dah biasa dengar bahasa Indonesia di Malaysia ni kami tengok sinetron yang tidak dapat dinafikan saya orang Malaysia sendiri saya mengaku memang orang rakyat Malaysia ni suka dengan sinetron dululah guys tapi sekarang ni memang kurang lah sinetron dah kurang guys ha serius lebih orang Malaysia sekarang ni lebih layan kpop drakor drama korea sekarang ni lah kalau dulu memang sinetron saya sendiri pun suka guys tengok sinetron tetapi lagu lagu Indonesia memang daripada dulu sehinggalah sekarang rakyat Malaysia ni memang gemar mendengarkan lagu-lagu daripada Indonesia memang tak dapat dinafikan lagu-lagu Indonesia memang kalau masuk ke Malaysia memang meletup sebab tu artis-artis Indonesia sampai sekarang ni macam kita tengok Aril sekarang Noah kan dulu Peter Pan itu adalah salah satu band kesukaan saya guys serius Peter Pan salah satu band kesukaan saya daripada band-band yang lain banyak lagi ada Ungu ada Sheila on 7 ada Raja itu semua saya dengar guys lagu-lagu mereka guys itu perbedaan antara Malaysia dan Indonesia rakyat Malaysia ni banyak mendengar bahasa-bahasa Indonesia daripada menonton sinetron daripada mendengar lagu-lagu serius ya Malaysia pun ada penyanyi-penyanyi Malaysia juga yang masuk ke Indonesia tetapi tidak sebanyak penyanyi-penyanyi Indonesia masuk ke Malaysia itu beda dia guys ok memang tak dapat dinafikan orang Malaysia ni lebih lebih mudah memahami bahasa Indonesia kalau Indonesia pun mungkin sekarang ni banyak belajar daripada upin-ipin lah betul tak guys ok tapi tak apa no problem benda yang baik tak ada masalah betul tak kalau benda sesuatu benda ni boleh mengeratkan lagi siraturahim antara hubungan Malaysia dan Indonesia bagus tak ada masalah yang penting kita jangan untuk mengapi-apikan antara Malaysia dan Indonesia ni guys ramai yang cakap kalau di medsos eh pantang berjumpa Malaysia dan Indonesia ni pasti akan bergaduh tetapi ramai yang tak tahu jika orang Indonesia dan orang Malaysia berjumpa secara bersemuka empat mata guys begini guys sahabat baik ibarat saudara serius di medsos tu biasalah kan kita ketik-ketik-ketik ketik-ketik type-type-type apa-apa pun kita boleh cakap tapi bila berjumpa masya Allah begini guys itulah dia keistimewaan orang Indonesia dengan orang Malaysia ni biasalah haters ni mana-mana pun ada Malaysia pun ada Indonesia pun ada Thailand Vietnam semua ada haters kan biasalah tu ada yang tak senang hati untuk melihat hubungan baik antara netizen Malaysia dan netizen Indonesia ni semakin kuat itu biasalah guys ok itu kita tak boleh nak buat apalah tetapi kita ni yang nakkan hubungan baik ni berkekalan teruskan ok jangan putuasa teruskan tak kisahlah orang Malaysia ni lebih memahami bahasa Indonesia ke ataupun orang Indonesia kurang faham bahasa Malaysia ke tak apa ok yang penting hubungan baik akan terus terjalin sampai bila-bila akan lebih akrab itu yang penting guys ok alright guys aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ni semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang Assalamualaikum bye-bye